Baik Pak Kei, hari ini di pertemuan kedua Tentang pengantar matakulah lembaga bisnis syariah dan bisnis halal Di jurusan hukum ekonomi syariah, Isdua Paskasar dan Iki Jakarta Nah Pak Kei, yang pertama tentang hotel syariah Sebenarnya bagaimana perkembangan hotel syariah di Indonesia hari ini? Pak Kei, kira-kira Nah ini saya terus terang informasi tentang hotel syariah Tidak lebih bagus dibanding dengan kelompok bisnis lainnya Misalnya per rumah sakitan Kalau untuk hotel syariah itu Dulu, dulu ini cerita nyaman dulu Memang pernah ada peraturan menteri tentang pariwisata Bahkan tentang hotel syariah Keriterianya itu seperti apa? Tapi kalau sampai sekarang kelihatannya Memang di pemerintah kita tidak terlalu aware Dengan konsep-konsep syariah di bidang pariwisata Nah sekarang rata-rata kalau yang mengklaim Mengklaim sebagai hotel syariah itu Rata-rata mereka mengklaim sendiri Atau mungkin koordinasi dengan MWIS tempat Supaya ditinggal oleh MWIS tempat Kecuali hotel Sofian ya Pak Hotel Sofian tetap masih konsisten Kadang datang ke DSN Minta sertifikat Tentu untuk dapat sertifikat sebagai hotel syariah Ada aturan-aturannya Karena hotel sofian itu termasuk pertama Dan sudah terpanjangan Jadi berdasarkan patwa DSN yang ada Sudah ada patwa tentang pariwisata Yang di dalamnya ada Ada aturan tentang bagaimana hotel syariah Memang perseratan untuk menjadi hotel syariah Tidak terlalu gampang juga Terutama untuk hotel-hotel berbintang lima Karena kalau menurut aturan yang ada Hotel berbintang lima itu harus menyediakan minuman keras Itu tidak bisa dihindarkan Padahal konsep hotel syariah Mestinya tidak ada Ya mungkin apakah Nanti dalam prakteknya harus seperti apa Kalau memang kita mau terus Memperjuangkan hotel syariah Tapi ya kelihatannya ini Agak pesimis juga Pak Kenapa pesimis? Karena Untuk menjadi hotel syariah itu Sebetulnya yang paling penting itu Owner-nya Atau operatornya Ada kemauan nggak untuk bersyariah? Karena tadi kalau untuk bersyariah Memang Yang sekarang masih bisa Masih bisa dipertahankan itu Masalah restorannya Restorannya karena sudah ada regulasi Restorannya harus dapat sertifikat halal Karena itu salah satu Kriteria syariah dalam perhatian itu Restorannya sudah harus dapat sertifikat halal Untuk yang lainnya Tidak ada yang bisa memaksa Karena salah satu yang bisa Memaksakan regulasi Faktor tidak bisa memaksakan Regulasi lah yang bisa memaksanya Tapi tetap sertifikasi DSN pakai ya? Sertifikasi syariah? Ya, ya Sekarang Paling rasanya ya DSN itu Kalau ada yang minta sertifikasi Kita sertifikasi Kalau disertifikasi oleh DSN Berarti ya DSN bertanggung jawab Terhadap kesyariahan hotel tersebut Tapi Sepintas ini Sepintas yang saya tahu itu Cukup banyak hotel-hotel yang Apa? Tapi ya bintang dua ke bawah Atau paling tinggi bintang tiga Itu sudah menyatakan syariah Tetapi tidak di DSN Mereka biasanya mencukupkan diri Dengan magis ulama setempat Yang tidak ada masalah Yang penting Aturannya Dipenuhi Itu saja Dua semester lalu Pak Ke Mas Iswa Saya ajak ke hotel syariah Sopyan Pak Ke Tapi ada banyak Ternyata memang betul Pak Ke Sampaikan tadi bahwa Salah satu syarat Untuk bisa menjadi hotel bintang Itu harus ada alkohol Nah ternyata Hotel Sopyan mengakalinya Dengan merubah menjadi jamu Pak Ke Jadi ini menjadi menarik juga Jamu Jamu itu minum Soda Indonesia Betul Pak Ke Dia mengatakan owner Jadi menarik juga Ternyata hotel Sopyan itu Keturunan sekian Kira-kira Dan kemudian awalnya Menjadi tempat Ya macam-macam lah Kira-kira Lalu kemudian berubah Sepi Tapi pada akhirnya Ada trouble Dan Ya masih Betul juga Pak Ke Jadi ternyata Hotel syariah itu Lebih banyak bintang melati Jadi dibanding Tiga ke atas Halo Pak Ke Mendengar Halo Yang lain mendengar Bapak Ibu Halo Dengar Pak Dengar Pak Ya baik Kita mungkin pakai Jadi memang Ternyata memang hotel syariah di Indonesia Lebih banyak bintang melati Dibandingkan bintang tiga Tapi Masya Allah Luar biasa Tapi kalau umpama mereka Tidak Sertifikasi Tidak ada Sanksi ya Pak Dari DSN MUI Tidak ada Cuma kalau ada Masyarakat bertanya Ke DSN Ya kami menjawabnya Tidak tahu Mungkin sudah Disertifikasi Dengan MUI Setempat Tidak ada masalah Banyak saja Kalau memang Disertifikasi Tidak ada DSN DSN akan bertanggung jawab Dalam api Kalau memang ada Informasi Bahwa Di hotel itu Ada layanan Layanan yang tidak syariah Kami bisa langsung Follow up Itu aja sih Untuk itu Baik Tapi luar biasa Hotel syariah tentu Bapak Ibu Ibu tentu Kalau dengar suami Mau kemana Hotel syariah selaman Kira-kira gitu Jadi tentu dari sisi Potensi bisnis syariah Tentu luar biasa Kira-kira Dan itu diceritakan juga Pak Kira-kira oleh Teman-teman di Hotel Sobyan Ternyata tidak hanya Muslim yang nginep sana Teman-teman non-Muslim juga Kalau mereka ada acara Di sekitar menteng Biasanya yang nginep juga Di sana Jadi ini Menarik Baik Pak Kiyai Terus yang berikutnya Pak Kiyai Tentang wisata halal Pak Kiyai Kita sudah punya Tentang Patwa tentang Pariwisata syariah Pak Kiyai Bagaimana perkembangan Wisata halal di Indonesia Pak Kiyai Ini Sama juga Rasipnya Kalau memang patokannya Wisata halal Wisata syariah Boleh dikata DSN sekarang Hampir tidak pernah terlibat Kalau memang Idealnya Kalau dulu Kan Memang DSN terlibat Tapi sekarang Karena mungkin Fakwa sudah ada Tapi Maka saya tidak tahu Sekarang Yang melaksanakan Siapa Tapi bahwa Masih di masyarakat Indonesia Ada yang masih Berupaya Atau melaksanakan Ada Pariwisata halal Yang sekarang Mungkin itu Kalau dulu Kan sempat Namanya Halal turisme Sekarang Kelihatannya Kata itu Agak kurang populer Juga Jadi yang Banyak sekarang Menggunakan Friendly Muslim friendly Pak Kek Muslim friendly Turisme Barangkari Kira-kira begitu Ini kalau Pegiatnya Masih ada Yang mantan Wakil Menteri Dulu Itu Pak Siapa namanya Itu saya Lupa Itu tetap Masih Harip Aduh Pak Lupa Saya Waktu acara Milen MUI Sempat ketemu Dengan beliau Saya nanya Bagaimana Alhamdulillah Saya masih Konsisten Untuk Mengupayakan Itu Ini Tampil Di dunia Keluar Bahwa Indonesia Tetap Masih Punya Konsep Muslim friendly Di bidang Lism Jadi Tentu Masih ada Cuma DSN Boleh dikatakan Terputus Dulu Waktu DSN Terlibat Itu memang Karena ada Kemauan Dari pemerintah Yaitu Waktu Menterinya Ibu Mari Ibu Mari Apa siapa Mari Apengestu Mari Apengestu Nah Itu kan Wakil Wakil Menterinya Itu Yang Dan sampai Sekarang Setelah Nggak jadi Wakil Menteri Pun Tetap Beliau Berupaya Supaya Halal Turism Tetap Berjalan Di Indonesia Itu Padahal Padahal Kalau kita Perhatikan Seperti Thailand Dan Korea Selatan Dan banyak Negara-negara Muslim Mereka Gencar betul Dengan Muslim Friendly Pak Kalau mereka Mereka Backup Pemerintah Pemerintah Punya Target Pemasukan Atau Pendapatan Dari Turisme Dari Bidang Turisme Itu Berapa Persen Mereka Targetkan Turis Dari Mana Yang Mereka Harapkan Misalnya Dari Timur Tengah Mereka Tetap Ada Komunikasi Ada Hubungan Antara Pegiat-pegiat Turisme Di Thailand Misalnya Dengan Yang Di Asing Di mana Mereka Menjalin Komunikasi Sehingga Pemasarannya Laku Di Indonesia Apakah Itu Dilakukan Polo Alam Ada Winandar Winandarnya Itu Yang saya Lupa Sabta Pas Sabta Namanya Pas Sabta Tapi Nama panjang Lupa Sabta Winandar Apa Sabta Siapa Yang Sekarang Tetap Masih Giat Melakukan Promosi Untuk Wisata Halal Di Indonesia Baik Luar Biasa Ada sisi Patwa Kita Sudah Punya Dan Kita Pernah Menjadi Destinasi Wisata Halal Pertama Di Dunia Lombok Dan Juga Disusul Yang Lainnya Nah Tapi Memang Regulasi Juga Ini Masih Terbatas Lalu Pak Kiyai Yang Berikutnya Pak Kiyai Tentang Rumah Sakit Syariah Pak Kiyai Dan Ini Tentu Menjadi Menarik Karena Kita Sudah Punya Patwa Tentang Rumah Sakit Syariah Ada Mukisi Dan Banyak Hal-hal Hal lain Kira-kira Apa Perkembangan Terbaru Kira-kira Pak Kiyai Tentang Rumah Sakit Syariah Kalau Rumah Sakit Syariah Ini Sekali Lagi Tadi Kan Orang Bersyari Tergantung Honor Kebetulan Untuk Rumah Sakit Ini Tadi Ada Organisasi Para Pegiat Di Rumah Sakit Yang Kita Kenal Dengan Namanya Mukisi Mukisi Singkatan Dari Majelis Usaha Kesehatan Syariah Indonesia Mukisi Organisasi Ini Punya Target Ingin Mensyariah Rumah Sakit Sebanyak Banyak Dengan Tujuan Kalau Rumah Sakit Ini Sudah Bersyariah Sudah Mendapat Sertifikat Syariah Atau Pengakuan Syariah Tentu Layanannya Diharapkan Menjadi Maksimal Memberikan Layanan Layanan Yang Terima Bukan Hanya Dilayanan Tetapi Juga Dalam Berbagai Aktivitas Rumah Sakit Dengan Tiap Lain Misalnya Dengan Supplier Alat Kesehatan Alkese Supplier Obat Itu Hubungannya Harus Didasarkan Kepada Akad Akad Yang Syariah Dan Karena Mukisi Ini Organisasi Ini Sangat Kuat Minatnya Untuk Mengembangkan Syariah Tentu Dari Waktu Ke Waktu Pertambahan Rumah Sakit Yang Mendapatkan Setidik Syariah Ini Akan Semakin Nambah Bahkan Ini Bahkan Untuk Dalam Konteks Ini Bukan Hanya Rumah Sakit Tetapi Saudara-saudaranya Rumah Sakit Juga Disyariahkan Misalnya Klinik Jadi Yang Barusan Kemarin Baru Ada Peninjuan Untuk Klinik Syariah Di Jogja Ada Klinik Syariah Jadi Rumah Sakit Ada Klinik Sebelum Ini Juga Ada Yang Namanya Laboratorium Kita Tahu Bahwa Laboratorium Juga bagian Dari Masalah Kesehatan Itu Alat Kesehatan Itu Juga Ada Laboratorium Yang Ingin Mendapatkan Sertifikat Syariah Nah Ini Menurut Saya Sangat Penting Karena Kalau Konsep Syariah Juga Jasa Pelayanan Kesehatan Ini Bisa Berjalan Diharapkan Nanti Pertama Mungkin Pelayanan Semakin Terima Yang Kedua Juga Mungkin Masalah-masalah Harga Harga Juga Bisa Bisa Disesuaikan Karena Selama Ini Harga Harga Obatan Di rumah Sakit Itu Terutama Di apotek Rumah Sakit Itu Biasanya Lebih tinggi Dibanding Apotek Yang Tidak Terafiliasi Dengan Rumah Sakit Itu Harganya Nanti Diharapkan Bisa Lebih Bagus Terutama Masalah Layanan Walaupun Dalam Penyataannya Dalam Penyataan Rumah Sakit Yang Sudah Bersertifikat Syariah Pun Pelayanannya Masih Perlu Ditingkatkan Makanya Saya Kalau Datang Ke Rumah Sakit Yang Sudah Mendapatkan Sertifikat Syariah Kemudian Ada Layanan Yang Tidak Bagus Kita Langsung Dikasih Ini Ada Layanan Yang Tidak Bagus Ini Baru Terjadi Mungkin Dua Tiga Minggu Yang Lalu Kebetulan Kawan Kita Pak Ustaz Bukhari Muslim Anaknya Mendapatkan Mata Tindakan Di rumah Sakit Atau Operat Gampang Tapi Ketika Datang Kesana Layanannya Tidak Bagus Satpam Cuek Ininya Cuek Beda Sekali Ketika Kita Datang Ke Rumah Sakit Yang Lumayan Yang Kaya Pondok Indah Begitu Datang Pemnya Ramah Doktor Ramah Kok Ini Di rumah Sakit Yang Sudah Dapat Certifikat Seharian Kalau Tidak Keramahan Padahal Layanan Yang Ramah Itu Juga Salah Satu Bentuk Pengobatan Maka Langsung Dilaporkan Ke Direktur Dan Keliatannya Kabarnya Sudah Ditindak Lanjuti Dan Alhamdulillah Ketika Pak Bukhari Kesiti Lagi Semua Pelayan Memberikan Layanan Yang Banyak Jadi Untuk Bidang Ini Alhamdulillah Dan Kita Berharap Dan Tentu Mendorong Juga Kepada Owner Rumah Sakit Supaya Bukan Hanya Sertifikat Syariah Yang Dikejar Tapi Justru Layanannya Supaya Ditingkatkan Jangan Kalah Dengan Rumah Sakit Rumah Sakit Yang Tarafnya Internasional Kira-kira Begitulah Baik Terima kasih Pak Kay Jadi Masya Allah Luar Biasa Dari Sisi Patua Sudah Ada Dari Sisi Perkembangan Luar Biasa Baik Lalu Berikutnya Tentang Yaitu Tentang Properti Syariah Kita Tahu Bahwa Hari ini Orang Pingin Semuanya Sesuai Dengan Syariah Termasuk Properti Tapi Ini Menarik Ada Properti Yang Menggunakan Perbankan Syariah Tapi Ada Juga Yang Tidak Menggunakan Perbankan Syariah Bagaimana Menurut Pak Ke Perkembangan Ini Kalau Masalah Properti Syariah Itu Memang Pertama Kalau Kato Adesensi Belum Memberikan Peduman Properti Yang Syariah Seperti Apa Hanya Saja Kalau Untuk Memiliki Sebuah Properti Kalau Ingin Syariah Pertama Silahkan Dilakukan Dengan Cara Yang Syariah Karena Memang Yang Syariah Saat Ini KPR Kredit Pembiayaan PPR Pembiayaan Pemilikan Rumah Itu Yang Harus Disyariah Terlebih Darul Dan Ini Baru Bisa Terjadi Melalui Lembaga Keuangan Syariah Baik Lembaga Yang Namanya Perbankan Malaupun Multifinance Konon kabarnya Sudah Ada Satu Multifinance Yang Yang Bisa Memberikan Pembiayaan Untuk Pemilikan Rumah Sekitar Saya Mungkin Baru Sabtu Itu Nah Yang Belum Tergarap Betul Itu Memang Pengembangnya Nah Pengembang Di bidang Pengembang Perumahan Ini Kelihatannya Sampai Saat Ini Kan Belum Ada Yang Kalau Ke DSN Belum Ada Yang Datang Ke DSN Bagaimana Supaya Pengembang Ini Betul-betul Bisa Melaksanakan Aktivitas Sesuai Syariah Ini Belum Ada Yang Pernah Ada Datang Ke DSN Itu Kan Ada Juga Patwa Yang Terkait Dengan Dengan Semacam Pengembang Tapi Itu Konsepnya Ada Tiga Pihak Ada Lembaga Keluar Syariah Kemudian Ada Pemilik Tanah Dan Juga Ada Yang Semacam Mediator Untuk Mengembangkannya Itu Itu Sudah Ada Fatwanya Bagaimana Hubungan Para Pihaknya Diatur Dalam Fatwa Itu Tapi Kelihatannya Ini Juga Belum Berjalan Nah Yang Sangat Sangat Kita Sayangkan Cukup Banyak Di Masyarakat Ada Pemasaran Perumahan Itu Katanya Perumahan Syariah KPR Syariah Tetapi Justru Itu Ujung-ujungnya Bukan Hanya Tanpa BI Checking Sebetulnya BI Checking Udah Gak Lagi Tanpa Selik Sekarang Karena BI Checking Udah Sejak Ada Ujik Gak Ada BI Checking Kan 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 Tanpa Serah Juga Itu Yang Gak Masalah Kita Juga Kalau Dapat Pengadilan Seperti Itu Kita Tidak Tahu Juga Karena Penyelenggara Juga Tidak Kenal Dengan DSM DSM Tidak Mengenalnya Masyarakat Harus Hati-hati Saja Jadi Yang Di Bidang Properti Tetap Yang Masih Tepat Itu Mungkin Kerjasama Antara Pemilik Properti Atau Membang Atau Siapa Dengan Membangun Keluangan Syariah Dan Mungkin Ini Sekedar Informasi Dibalik Pembiayaan Pembilikan Rumah Itu Ada Yang Namanya SMF SMF Ini Mungkin Masih Asing SMF Itu PT Itu PT Punya Pemerintahan Yaitu BUMN Tapi Bukan Dibawa Kementerian BUMN Dibawa Kementerian Keuangan PT Sarana Multigria Finansial Nah Ini Perusahaan Ini Membackup Lembaga Lembaga Keuangan Yang Memberikan Pembiayaan Untuk Pemilikan Rumah Jadi Misalnya BTN BTN Yang Kalau Misalnya Yang Syariahnya BTN Sudah Memberikan Pembiayaan Untuk Pemilikan Rumah Ke Masyarakat Baik Yang Ada Akannya Murabaha Ada Ijaro Ada MMQ Nah Lama-kelamaan Kan Dana BTN Juga Berkurang Supaya Bisa Berkembang Lagi Supaya Bisa Punya Dana Segar Lagi Kalau Yang Convent Itu Piyutang Dijual Piyutang Bisa Dijual Disekuritisasi Untuk Yang Syariah Itu Tidak Semua Piyutang Itu Bisa Dijual Kalau Murabaha Agak Berat Tidak Bisa Dijual Karena Itu Biasanya Kalau Di Lembaga Seuang Itu Kalau Yang Tadinya Akannya MQ Atau Mujud Ijarah Muntah Hia Ditam Ini Katakanlah Aset Pembiayaannya Bisa Dijual Ke SMF Dapat Dan Segar Dari SMF Ada Lembaga Baru Yang Mungkin Belum Banyak Yang Tahu Atau Mungkin Tahun Lalu Kalau Kita Sempat Baca Koran Ada Berita Pertama Kali Di Indonesia Ada Eba Syariah Eba Syariah Itu Eba Beragun Efek Eba Ber Efek Beragun Aset Yang Syariah Syariah Itu Ebanya Ini Konsepnya Aset Aset Pembiayaan Bank BSI Ada Yang Dengan Akannya Musyarokah Mutanak Kiso Ada Yang Akan IMBT Itu Digabung Jadi Portfolio Kemudian Akan Dialihkan Ke Pihak Penerbit Efek Dan Kemudian Akan Dijadikan Surat Berharga Kemudian Dijual Ke Masyarakat Sehingga BSI Dapat Dana Segar Lagi Nah Ini Sudah Berjalan Baru Berjalan Satu Kali Dan Fatwanya Sudah Ada Tentang Efek Beragun Aset Syariah Ini Hal Yang Boleh Dikatakan Bisnis Baru Namun Demikian Katanya Dalam Masih Banyak Beberapa Ingin Dikembangkan Lebih lanjut Jadi Perumahan Perusahaan Pembiayaan Tapi Adanya Di Belakang Morgat Morgat Di Amerika Jadi Aset Pembiayaannya Dibeli Oleh SMF Nanti SMF Bukan Dijual Lagi Ke Masyarakat Tapi Ada Ada Yang Mereka Terima kasih Sanksi Dan Semester Lalu Juga Mahasiswa Sudah Berkunjung Ke BPJPH Dan Ternyata Ketua Sertifikasi Yaitu Adalah Mahasiswa Kita Pak Selem Declare Jadi Ketika Kita Kesana Dia Mengatakan Sel Lamurnya Pak Kihasan Dan Pak Yang Kita Ajar Juga Jadi Yang Selem Declare Nah Bagaimana Pak Ini Menarik Dulu Dari MUI Lalu Bergeser Pada BPJPH Bagaimana Pak Kalau Masalah Pergeser Masalah Administrasinya Saja Kalau Dulu Memang Untuk Sertifikat Hal Semuanya Melalui MUI Yang Ditangannya LPPOM Itu Dulu Baik Yang Ada Di MUI Pusat Malaupun Daerah Ini Berjalan Kurang Lebih Tiga puluhan Tahun Tiga puluhan Tahun Ketika Ada Kesadaran Dari Masyarakat Yang Kemudian Disampaikan Kepada Pemerintah Agar Apa Yang Mereka Konsumsi Masyarakat Konsumsi Halal Perlu Ada Sertifikat Halal Dulu Sudah Ada Keputusan Semacam PKS Antara Kementerian Kesehatan Kementerian Agama Dan Majid Ulama Untuk Menyelenggarakan Itu Dan Penyelenggaranya Dilakukan Oleh MUI Yaitu Melalui LPPOM Tapi Tentu LPPOM Baru Akan Melakukan Sertifikasi Proses Sertifikasi Halal Itu Setelah Lolos Dari Waktu Itu Dari Kementerian Kesehatan Yaitu Dari Badan Apa Namanya Itu Lupa Nama Badannya Tapi Kemudian Jadi Badan Tersendiri Yang Untuk Yang Untuk Masalah Isinya BPPOM BPPOM Betul Jadi Dulu BPPOM Dulu Jadi Setelah Lolos Dari BPPOM Baru Prosesnya Kehalal Tidak Dibalik Karena Kalau BPPOM Itu Menjamin Bahwa Produk Itu Tidak Mengandung Insurut Yang Membahayakan Baru Sertifikat Halal Kemudian Belakangan Sebagai Mena Kita Tahu Proses Sertifikasi Itu Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Pemerintah Dalam hal Kementerian Agama Dan Kementerian Agama Sudah Membentuk Saya Tahu Bentukan Apakah Dibentuk Oleh Pemerintah Atau Dibentuk Dalam Arti Oleh Presiden Atau Oleh Kementerian Agama Itu Ada BPJPH Tetapi Sampai Saat Ini BPJPH Itu Masih Di bawah Bayang-bayang Atau Koordinasinya Dengan Kementerian Agama Proses Saat Ini Memang Kalau Kita Mau Melakukan Sertifikasi Hal Terhadap Satu Produk Itu Ada Syarat-syaratnya Tapi Daftarnya Tidak lagi Kemudian Kemudian Daftarnya Ke BPJPH Daftar Dulu Kemudian Ada Administrasi Yang harus Dipenuhi Setelah Dapat Bukti Telah Melakukan Pendaftaran Dan Memenuhi Syarat Lalu Kalau Boleh Memilih Pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Halannya Siapa Boleh Ke LPFOM Boleh Juga Karena Sekarang Bukan Hanya LPFOM Boleh Juga Ke PT Surveyor Ada Berapa PT 2 Ata 3 PT Yang Sudah Menjadi Perusahaan Untuk Melakukan Pemeriksa Hal Di Sisi Lain Juga Untuk Produk Terentu Ada Yang Menggunakan Self Declare Tapi Semuanya Itu Tahu Saya Proses Untuk Penetapan Halannya Tetap Ada Di Komisi Patwa MUI Jadi Setelah Dilakukan Perifikasi Atau Pemeriksaan Oleh Lembaga Pemeriksa Halal Misalnya LPPOM Kemudian Oleh PT Surveyor Saya Lupa Lagi Apalagi Itu Setelah Menurut Mereka Sudah Oke Baru Dilaporkan Ke MUI MUI Akan Dibahas Dalam Merapat Komisi Patwa Dan Dinyatakan Kalau Sudah Clear Tidak Yang Diragukan Baru Dinyatakan Hal Patwanya Tetap Ada Di Baru Kembali Lagi Ke Proses Sebelumnya Atau BPCPH Untuk Diterbitkan Tanda Halalnya Sertifikat Nomor Dan Sebagian Ada Ada Disanya Namun Kadang-kadang Dan Ini Pernah Terjadi Katanya Kalau Sudah Ada Laporan Dari Lembaga Pemeriksa Halal Ke MUI Tapi MUI Tidak Segera Memberikan Fatwanya Itu Dikemenang Sudah Ada Lembaga Fatwa Halal Dan Ini Pernah Terjadi Seperti Menurut Saya Untuk Memfatwakan Halal Berdasarkan Pengalaman Tidak Gampang Juga Karena Harus Yakin Betul Apakah Apa yang Dilaporkan Pemeriksa Sudah Betul-betul Clear Tidak Dari Aspek Fikir Mungkin Itu Mudah-mudahan Kedepannya Karena Ini Memang Tujuannya Baik Masyarakat Kita Juga Diharapkan Sadar Supaya Segera Melakukan Sertifikasi Halal Tetapi Yang Lebih Penting Lagi Faktor Konsumen Pak Hendra Jadi Kalau Konsumen Tidak Mau Beli Produk Yang Ada Sertifikat Halal Insya Allah Para Pedagang Itu Dengan Sukarela Atau An Aukar Handa Pasti Akan Melakukan Sertifikat Halal Tapi Lagi-lagi Masyarakat Kita Bicara Halal Biasanya Bicara Tapi Ketika Mau Makan Sudah Lupa Dengan Konsep Halal Lagi Tidak Babi Tidak Alkohol Padahal Halal Tidak Semata-Mata Itu Yang Jadi Yang Harus Kita Tingkatkan Itu Bukan Masalah Sertifikasinya Tapi Kesadaran Masyarakat Untuk Mengkonsumsi Yang Halal Dan Ingat Yang Halal Itu Bukan Hanya Tidak Ada Alkohol Dan Sebagainya Tapi Dalam Proses Itu Boleh Jadi Ada Hal-hal Akan Menggunakan Uncur-uncur Najis Dan Yang Diharantan Lagi Wah Luar biasa Oke Mudah-mudahan Berkah Jadi Tergantung Konsumennya Kalau konsumennya Gak mau Produsannya Gak produksi Baik Pak Lanjut Pak Tentang Bisnis Fashion Shariah Nah Bisnis Fashion Menarik Bagi saya Kalau kita Ke Timur Tengah Itu Semuanya Hitam Tapi Di Indonesia Ada 100 Tutorial Pake Hijab Menarik Tidak ada Di Timur Tengah Kira-kira Nah Bagaimana Pak Tentang Bisnis Fashion Shariah Memang Indonesia Luar Biasalah Sangat Kreatif Tinggal Pemerintahnya Menfasilitasi Untuk Membawa Produk-produk Kita yang sudah Shari itu Keluar negeri Alhamdulillah Kalau Tapi Sekali lagi Masalah Fashion Shariah Itu Sampai saat ini Itu Di luar Jangkauan Majus ulama Karena Majus ulama Baik Komisi Fatwa Maupun DSN Itu Tidak Tidak Mengatur Tidak Membuat Kriteria Khusus Tentang Fashion Shariah Hanya-sanya Ada fatwa MUI Memang Tentang Busana Muslim Atau Muslima Itu Ada Kriterianya Jadi Sebuah Pakaian Bisa Dikatakan Shari Apabila Menuhi Persalahan ABCD Mungkin Itu Yang Dijadikan Patokan Oleh Mereka Masalah Masalah Yang Lainnya Memang Belum Diatur Cuma Ada Kadang-kadang Juga Yang Minta Fatwa Ke MPUI Mengenai Bahan Jadi Ada Masyarakat Yang Punya Jualan Bahan Itu Minta Dapat Certifikat Bahannya Halal Termasuk Koskaki Ada Beberapa Koskaki Yang Diproduksi Di Bandung Itu Sekarang Terus Halal Kacamata Saya Belanja Juga Di Produksinya Halal Juga Apakah Benar Setelah Mendapat Penjelasan Dari Ownernya Atau Bahkan Pedaganya Ternyata Dalam Proses Pembuatan Bahan-Bahan Itu Ada Kemungkinan Menggunakan Bahan Yang Tidak Halal Ada Yang Dari Babi Kemungkinan Itu Sangat Terbuka Katanya Oleh Karena Itu Dengan Adanya Sertifikat Halal Kemungkinan Kemungkinan Untuk Menggunakan Bahan Yang Tidak Halal Yang Diki Adakan Jadi Sebetulnya Mereka Bukan Hanya Semata-Mata Untuk Mencari Bisnis Tapi Ingin Karena Umumnya Yang Seperti Ini Ingin Apa Yang Mereka Lakukan Apa Yang Mereka Kerjakan Merupakan Pekerjaan Yang Yang Halal Yang Terlibat Jadi Lagi-Lagi Kesadaran Yang Bersangkutan Kesadaran Orang Yang Mau Berbisnis Jangan Sampai Saya Berbisnis Jualan Kain Jualan Bahan Bahan Yang Ternyata Bahannya Ada Babinya Ada Usur Yang Dilarangnya Itu Mereka Indah Bahkan Bukan Hanya Pakaian Kalau Kita Tahu Kulkas 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 Ada Yang Minta Sertifikat Halal Itu Sudah Lama Sudah 5 Tahun Lebih Mungkin Ada Ketika Ini Apa Ketika Ini Ditanyakan Juga Kenapa Saya Minta Halal Kulkas Minta Halal Ternyata Di Bagian Pendingin Itu Disitu Kadang Menggunakan Bahan Bahan Yang Mungkin Bahan Itu Berasal Dari Tulang Babi Itu Kemungkinan Itu Ada Halo Pak Henra Putus Lagi Enggak Bagus Halo Pak Ken Ya Mendengar Masih Mendengar Bagus Jadi Penjelasan Dari Pihak Yang Minta Fatwa Tentang Kehalauan Kulkas Itu Di Bagian Pendingin Itu Ada Bahan Yang Secara Teori Dimungkinkan Bahan Itu Berasal Dari Tulang Babi Atau Unsur Yang Diharankan Sehingga Kalau Kita Naruh Makanan Disitu Mempel Itu Dihawatirkan Makanannya Terkena Najis Kalaupun Itu Tidak Kena Najis Jangan Sampai Kita Memanfaatkan Barang Yang Diharankan Jadi Itu Tidak Ngasal Sebetulnya Konsumen Muslim Itu Tertarik Ternyata Ini Harus Dijaga Betul Tentang Kehalalannya Nah Baik Pak K Lebih lanjut Pak K Tentang Market Sariah Atau Pasar Sariah Market Sariah Ini Banyak Muncul Dulu Misalnya Kita Kenal Dengan 212 Market Misalnya Dan Kemudian Ada Tiptop Ada Berbagai Macamnya Nah Bagaimana Perkembangannya Pak K Dari sisi Ekonomi Sariah Kira Bisnis Sariah Kira Terserah Untuk Masahin Pun MUV Secara umum Atau DSN Mungkin Belum Belum Dapat Informasi Lebih Banyak Tapi Itu Kesadaran Dari Semua Muslim Yang Ingin Agar Bisnis Mereka Betul Terjaga Dari Hal-hal Yang Dilarang Ada Yang Pasar Sariah Itu Tentu Bisnis Itu Diharapan Semua Orang Yang Melakukan Aktifitas Tempat Kembali Ke Pasar Sariah Kesadaran Masyarakat Pak Hendra Itu Patut Kita Apresiasi Dan Mungkin Kekuatan Ekonomi Umat Perlu Kita Support Tapi Kadang-kadang Selisih Harga Sedikit Umatnya Sudah Pergi Kemana-mana Harga Itu Sangat Mendukung Masyarakat Kita Memang Kadang-kadang Seperti Itu Tetapi Sekedar Info Kemarin Fakla Tentang Dukungan Ke Palestine Itu Rupanya Merepotkan Para Pengusaha Jauh Sempat Dari Dirjen Perdagangan Dari Kementerian Perdagangan Ada Yang Datang KMUI Cuma Kebetulan Saya Tidak Bisa Hati Semacam Lapor Atau Mengadu Bahwa Cukup Banyak Perusahaan Indonesia Pemset Ancelok Gara-gara Fatah Mui Termasuk McDonald Dan Lain-lain Kita lanjut Pak Lalu Pak Tentang Pintek Sariah Nah kan Para Pengusaha Pengusaha Bisnis Sariah Ini Tidak Tumpuh Berkembang Kalau Tidak Ada Sumber Pembiayaan Salah Satu Pembiayaan Yang Banyak Digunakan Pintek Sariah Bagaimana Perkembangan Perkembangan Pintek Sariah Tidak Cukup Mengebirakan Yang Sariah Itu Pertama Yang Yang Punya Modal Itu Sebagian Terbesar Rata-rata Non-Muslim Non-Muslim Melihat Pasar Dulu Ini Kira-kira Menguntungkan Atau Tidak Untuk Menguji Pasar Tidak Bukanya Tidak Full Tetapi Hanya Hukus Regulasi Melarang Ada Sariah Yang Sifatnya Hukus Tetap Harus Jelas Konfen Atau Syariah Ini Harus Full Nah Ini Untuk Full Mereka Rupanya Agak Keberatan Jadi Saat Ini Beberapa Fintech Yang Dulu Pernah Dapat Izin Sekarang Banyak Yang Mengembalikan Izin Pertama Karena Termasuk Dulu Investor Investor Termasuk Yang Pertama Fintech Sariah Yang Pertama Tapi Itu Karena Untuk Dibuskan Mungkin Khawatir Tidak Untung Maka Untuk Di Full Shariah Wat Tidak Untung Akhirnya Lebih Pilihannya Mengembalikan Izin Jadi itu Pak Enra Untuk Fintech Syariah Kelihatannya Masih harus Perjuangannya Keras Terutama Yang Harus Berjuang Itu Pertama Yang Punya Modal Yang Kedua Pengusaha Yang Memerlukan Pembiayaan Sudah Mungkin Harus Berusaha Dapat Pembiayaan Yang Berdasarkan Pensi Syariah Kalau Tengah Begitu Tetap Kondisinya Seperti Ini Baik Terima Kasih Lanjut Tentang Bisnis Multilevel Marketing Syariah Dulu Multilevel Marketing Syariah Luar Biasa Tumbuh Berkembang Tapi Dengan Seiring Berkembangnya Bisnis Online Dan Berbagai Macamnya Ini Bagaimana Apakah Masih Relepan Seperti Sekarang Multilevel Marketing Syariah Seperti Ahad Dan Berbagai Macam Kelihatannya Bagi Mereka Yang Menekuni Bidang Itu Masih Dianggap Usaha Yang Masih Cukup Menjanjikan Karena Terbukti Masih Ada Juga Beberapa Perusahaan Multilevel Itu Yang Meminta KDSN Untuk Dapat Di Indus Sebagai Multilevel LM Yang Syariah Itu Masih Ada Dengan Berpatokan Pada Patokan Mereka Berupaya Untuk Melakukan Bisnisnya Selain Syariah Yang Paling Penting Yang Kita Persahankan Semuanya Harus Dapat Sertifikat Halal Kemarin Ada Perusahaan Yang Menjual Produknya Produk Asing Semua Bukan Produk Dalam Negeri Dan Di Luar Negerinya Sudah Dapat Sertifikat Halal Tapi Kita Syaratkan Dapat Sertifikat Indonesia Nah Kalau Memang Kebetulan Lembaga Sertifikat Halal Di Luar Negeri Sudah Bekerjasama Dengan BPJBH Itu Biasanya Langsung Otomatis Sudah Bisa Dinyatakan Haram Apa Artinya Tetapi Kalau Belum Ada Kerjasama Dengan BPJBH Ya Tetap Kita Haramkan Sesuai Dengan Regulasi Yang Ada Supaya Dapat Sertifikat Tuh Dari BPJBH Jadi Terutama Tentang Herbal Dan Berbagai Macam Tentang Obat Makasih Lalu Kemudian Kita Lanjut Tentang E-commerce Sariah Ini Seiring Perkembangan Bisnis Online Hari ini Juga Banyak Tentang E-commerce Sariah Tumbuh Berkembang Ini Bagaimana Perkembangan Hari ini Untuk E-commerce Sariah Memang Setahu Saya Sampai Saat Ini Tidak Ada Lembaga Bisnis Yang E-commerce Itu Yang Minta Sertifikat Hal Atau Sertifikat Syariah Tidak Ada Tapi Yang Paling Penting Apakah Pertama Yang Dijual Itu Hal Atau Tidak Yang Kedua Masalah Akannya Tepat Atau Tidak Itu Saja Dan Mungkin Fatwa Mudah-mudahan Fatwa Yang Sudah Ada Itu Bisa Menjadi Panduan Kita Semua Untuk Pelaksanakan Eko Masariah Itu Karena Sekarang Kalau Akad Zaman Sekarang Tidak Lagi Seperti Dulu Akad Sudah Bermacam-macam Tidak Tidak Tahadis Bin Ima Saya Bulan Lalu Sempat Belajar Ngajim Syekh Ali Muhyiddin Al-Qur Dagi Di Qatar Tentang Konsep Tunai Dan Tidak Tunai Jadi Tunai Dan Tidak Tunai Itu Salah Satunya Dari Pelafalannya Kita Menyatakan Tunai Apa Tidak Tunai Sehingga Ketika Dipakuin Lebih Cocok Salam Belum Tidak Harus Salam Yang Penting Jual Beli Biasa Cuma Masuknya Kedalam Jual Beli Yang Memang Karakteristis Barangnya Sudah Dijelaskan Oleh Si Pembeli Juga Paham Meskipun Barangnya Tidak Ada Tempat Itu Tidak Harus Tunduk Pada Ketentuan Akan Salam Bisa Akad Jual Bili Biasa Jadi Di fatwa Kita memang Agak Terlalu Ripet Kadang Kalau Tidak Mau Salam Nanti Yang Berakad Adalah Yang Mengantar Padahal Yang Mengantar Tidak Pernah Dapat Wakal Untuk Melakukan Akad Dikan Itu Tidak Pernah Dapat Puasa Dari Penjual Mungkin Fatwa Yang Terkait Dengan Hal Tersebut Akan Disempurnakan Lebih Lanjut Alhamdulillah Satu semester Sudah Bapak Ibu Skelan Mendapatkan Kuliah Tentang Perkembangan Dari Guru Kita Ada Kira-kira Perkembangan Lain Dari Sisi Bisnis Sari Yang Perlu Kita Kaji Pake Sudah Cukup Mungkin Diperadalam Masalah Akad Terutama Yang Terakhir Bagaimana Antara Salam Dan Yang Bukan Salam Tapi Sama-sama Tidak Tuna Sama-sama Barangnya Tidak Di Tempat Itu Yang Diperdalam Di Perkuliahan Yang Datang Lain Waktu Menarik Merupakan Bisnis Sekarang Baik Silahkan Bapak Ibu Sekalian Pak Hanya Kasih Kesempatan Jika Ada Berapa Hal Yang Bapak Ibu Tanyakan Karena Minggu Depan Kita Sudah Mulai Tentang Makalah Sebagaimana Pak Kiyai Sampaikan Tadi Tasawur Itu Menjadi Sangat Penting Bagaimana Gambaran Setiap Materi Materi Yang Kita Bahas Silahkan Terima kasih Kesempatan Bapak Ibu Sekalian Tanya